Peristiwa baku tembak antar anggota polisi makin memunculkan banyak pertanyaan. Kini penggunaan senjata Barada E saat melakukan pengawalan terhadap istri Kadif Propam dipertanyakan. Pasalnya dari keterangan pihak kepolisian, senjata yang digunakan Barada E adalah senjata Glock. Sementara itu penggunaan senjata di kepolisian biasanya cenderung terbatas. Terbatasnya penggunaan senjata api diatur berdasarkan aturan dasar kepracuritan. Biasanya seorang prajurit berpangkat tamtama hanya boleh menggunakan senjata laras panjang dan sangkur. Oleh karenanya pemakaian senjata Glock yang digunakan Barada E dipertanyakan. Pasalnya senjata Glock biasanya dipakai untuk polisi berpangkat perwira. Selain itu penggunaan pistol HS9 oleh Brigadir Yosua juga dipertanyakan. Umumnya petugas kepolisian hanya membawa senjata revolver dalam tugas penjagaan saja. Hal itu memunculkan kejanggalan pasalnya keduanya merupakan ajudan istri Kadif Propam. Terlebih peristiwa baku tembak terjadi di dalam rumah Kadif Propam Polri.